Terlihat sekali seolah-olah JPU itu mencari-cari kesalahan, Dr. Chaya. Bukan mencari fakta, tapi mencari-cari kesalahan. Nah, sementara di sini di podcast Densu, ketika JPU ditanya oleh Densu, dia juga nggak yakin kok sama jawaban dia sendiri terkait warna merah cherry misalnya. Bahkan matanya sering ke atas. Itu sebelahnya ada Prof. Edi tuh. Hola netizen yang terhormat. Keraguan publik terhadap otoritas hukum dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin semakin menguat pasca dirilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee & Jessica Wongso di Netflix. Namun, jaksa Sandi Handika mengungkapkan film berdurasi 1,5 jam itu tidak sesuai ekspektasi. Sebab, selaku pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus Mirna dan diwawancarai Netflix, untuk penguatan film dokumenter itu, Sandi mengatakan seharusnya film itu tidak lagi mengulas apa yang sudah memperdebatkan dan diputus hakim di pengadilan pada 2016 silam. Di samping itu, Sandi juga menyoroti perihal sedotan digunakan Mirna untuk meminum kopi Vietnam ketika itu. Sedotan itulah yang diduga telah digunakan untuk menyuntikan cyanida. Sandi menyadari ketika itu tidak ada yang berpikir tentang sedotan kopi Vietnam yang dipesan Jessica. Semuanya fokus pada kopi. Padahal sedotan tersebut bisa menjadi kunci untuk menguat kebenaran kasus tersebut. Akibatnya sedotan tersebut dibuang ke tempat sampah. Maksudnya bukan untuk menghilangkan barang bukti, tapi karena tidak tahu bahwa sedotan tersebut bisa jadi barang bukti. Sehingga yang terlintas hanyalah kopi yang menjadi barang bukti untuk polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Berikut adalah beberapa sifat benda cair. Di antaranya adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dan juga menekan ke segala arah. Jadi, kalau yang diminumnya banyak sampai ke bawahnya juga banyak. Kalau diminumnya banyak tapi diperiksa di bawahnya nol, mungkin bisa jadi kopi Vietnamnya itu berwujud jelly. Jadi tidak mengalir. Dan salah satu sifat air itu menekan ke segala arah. Nah, di sini kalau sifatnya air di dalam tubuh ya mungkin akan diserap oleh tubuh. Dikatakan di sini setelah 2 menit diminum langsung afeksian atau kekurangan oksigen. Seharusnya setelah 70 menit hasil muntahan tidak nol cyanida. By the way, muntahan juga melewati esofagus ya atau kerongkongan. Thanks more. Halo Pak Jaksa, saya komentari dulu ya pernyataan Pak Jaksa. Jadi begini Pak Jaksa, kalau Pak Jaksa mengatakan bahwa Jessica adalah satu-satunya orang yang dimungkinkan memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna pada saat kejadian itu, pada saat peristirah itu, itu keliru. Kenapa saya katakan keliru, Bapak? Kopi itu dibuat oleh karyawan kafe, disajikan oleh karyawan kafe. Lalu dihantarkan ke meja Jessica pada saat itu oleh karyawan kafe. Kalau berdasarkan teori yang Pak Jaksa sampaikan, harusnya peluang atau kemungkinan atau kesempatan yang lebih besar untuk memasukkan cyanida itu ke minuman adalah orang yang membuat kopi, menjanjikan kopi, lalu menghantarkan kopi. Begitu, Bapak. Sementara pada saat kopi berada di meja, itu Jessica bukan bersendiri, banyak orang di sekelilingnya, banyak orang di sekitarnya. Kalau kopi itu pada saat dibuat, itu yang ada cuma pelayan kafe. Jadi kalau kita menggunakan teori keadaan pada saat itu, situasi dan pengaruh keadaan pada saat itu, justru harusnya kemungkinan terbesar orang yang memasukkan cyanida itu adalah karyawan yang membuat kopi, yang menyajikan kopi, dan atau yang mengantarkan kopi. Begitu. Tetapi dari apa yang Pak Jaksa sampaikan itu, itu sudah membangun opini atau sudah membangun kesimpulan di mana bahwasannya tidak ada orang lain yang mampu memasukkan cyanida ke kopi. Mirna selain Jessica. Padahal pada saat itu, karyawan kafe itu sangat dimungkinkan, mampu dan leluasa melakukan perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam minuman Mirna. Jadi begitu Bapak. Kalau menggunakan teori pembuktian yang Pak Jaksa sampaikan tadi, bisa gawat nanti Pak masyarakat ini Pak. Orang yang tidak melakukan perbuatan materialnya, atau orang yang tidak ada melakukan satu perbuatan pidana, bisa disimpulkan dia satu-satunya orang yang dimungkinkan. Begitu. Karena yang Bapak sampaikan, teori pembuktian yang Bapak gunakan itu, itu tidak sesuai atau bertentangan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Begitu Bapak. Terima kasih. Kalau kita lihat persidangan antara JPU menyerang Dr. Chaya dengan segerombolan pertanyaan, yang banyak nggak pentingnya kalau aku lihat, terlihat sekali seolah-olah JPU itu mencari-cari kesalahan Dr. Chaya. Bukan mencari fakta, tapi mencari-cari kesalahan. Nah, sementara di sini di podcast Densu, ketika JPU ditanya oleh Densu, dia juga nggak yakin kok sama jawaban dia sendiri, terkait warna merah cherry misalnya. Bahkan matanya sering ke atas. Itu sebelahnya ada Prof. Eddy tuh. yang bilang kalau Jessica matanya sering ke atas, artinya pembohong. Loh, berarti kalau dengan logika yang sama, JPU juga pembohong. Karena matanya sering ke atas dan tidak fokus ke wajah Densu. Matanya ke atas, ke samping kanan, seolah-olah sedang berpikir dan berbohong. Ini menggunakan teorinya Prof. Eddy loh ya, bukan teori aku. Cuplikan video tadi juga disebutkan kalau misalnya ada yang bersaksi warnanya merah cherry, yaitu Amelia. The big question is, who the hell is Amelia? Kenapa tiba-tiba kita harus percaya sama Amelia? Dia kredensialnya apa? Penanggung jawabnya sebagai apa? Bahkan dia aja nggak tahu dia tuh staff atau dokter. Atau jangan-jangan perawat. Bagaimana dia bisa memberikan suatu info yang sangat krusial dengan ketidakyakinan macam itu? Dan dia expect kita percaya begitu aja. Sementara ketika sekelas Dr. Jaya yang memberikan pernyataan, dia bombard dia dengan penuh ketidakyakinan. Dr. Jaya sudah diakui secara internasional. Ya kita lebih percaya sama Dr. Jaya dong, yang mau dipernyataan bahwa warnanya biru. Bahkan saudara kembarnya sendiri, saudara kembar Mirna, itu menyatakan mayatnya biru di TV nasional itu sangat jelas. Sudah muncul di FVP berkali-kali. Sesuai dengan pernyataan Dr. Jaya. Kenapa tiba-tiba kita semua diminta mengikuti pernyataan Amelia yang kita nggak tahu siapa. Dan Amelia ini tidak pernah hadir di persidangan. Cuma BAP aja. Cuma tertulis. Bagaimana bisa di cross-check. Bahwa dia layak kita percaya. Untuk informasi sepenting ini. Dan apakah jangan-jangan pernyataan Amelia warna mayatnya merah ceri itu muncul setelah pernyataan dari Dr. Jaya bahwasannya memang warna seorang yang keracunan cyanida seharusnya berwarna merah ceri. Kalau memang urutain demikian, berarti pernyataan Amelia tersebut berusaha untuk mengikuti pernyataan saksi ahli Dr. Jaya. Terlalu banyak keanehan hanya dalam satu video ini aja. Guys, gue tuh sebenarnya lagi pengen bahas tentang Dr. Jaya. Dr. Jaya itu kan dia ahli forensik expert di bidangnya gitu ya. Dan memang yang waktu itu menyarankan untuk diotopsi. Itu beliau gitu. Dan kemarin dia diwawancara di podcastnya Dr. Richard Lee juga dia bilang dia tuh belajar tentang cyanida gitu. Dia memang belajar cyanida sampai profesornya dia dulu pun Dr. Jaya kamu jangan sampai lupa kalau lambung seperti ini itu adalah lambung yang kena cyanida. Gue tidak akan tidak mempercayai kredibilitas dia. Dan gue akan percaya sepenuhnya terhadap kredibilitas. Karena memang dia tuh expert di bidangnya. Dan ini boleh kan ya insting. Gue juga punya intuisi gitu. Itu kalau memang Bapak ini tuh ya kelihatan banget orangnya anes gitu ketika ngomong gitu. Di video tadi tuh gue kayak gak suka gitu loh Pak Jaya dibentak-bentak gitu. Karena maksudnya dia nanya nih. Jaksa penutup umumnya nanya Pak Jaya gini-gini. Dia mau jelasin tapi kayak dipotong lagi. Waktunya buru-buru. Sebenarnya bikin waktunya lama tuh diniang ngotong-ngotong terus gitu. Dan padahal si Pak Jayanya tuh udah mau jelasin gitu. Sampai ya Pak Oto juga agak sedikit kepancing gitu ya. Kayak Bapak hargain. Dia saksi ahli saya gini-gini. Dan harusnya saksi ahli itu Pak Jaya itu tuh harusnya dihadirin oleh tim JPU. Bukan penasehat hukum. Dan disitu mereka mungkin agak sedikit shock juga. Tiba-tiba si saksi ahli, ahli forensik, dokter Jaya gitu yang expert di bidangnya tuh malah dihadirin oleh tim penasehat hukum. Ini menurut kalian gimana guys? Boleh dong kasih perspektifnya di komen-komen. Gue tau loh padahal pasti kayak kesel gitu kan nontonnya. Sama gue juga kesel. Cuma yang kalian harus tau ya guys. Biasanya kalau orang yang baru tau sedikit itu akan shock tau. Timbang orang yang bener-bener tau. Lo liat aja nih. Jaksa, penentut umum, ataupun hakinnya. Itu mereka sama-sama kayak baru mempelajari zat yang namanya cyanida. Mereka gak ada background tentang medicine. Mereka gak ada background mempelajari tentang zat-zat kimia berbahaya ini. Mereka tuh kayak cuman dapet dari internet. Terus dapet dari Youtube mungkin atau Facebook. Jadi kalau misalnya mereka menghadirkan saksi ahli. Ya harusnya didengarkan. Didengarkan. Bukan malah ngotot. Oh jadi? Oh gue kayak, oh gue kalau disitu udah kacak-acak tuh. Aduh gue kesel banget sumpah. And another thing yang banyak bikin orang kesel adalah. Ini kasus kan no otopsi ya. Dan dikatakan kalau sebuah kasus kematian seseorang tidak wajar. Dan tidak dilakukan sebuah otopsi. Ya berarti no case. Tapi ini kasus tetap dikorek-korek. Dicari-cari. Dan dikatakan. Oh ini udah dilakukan otopsi kok. Udah diambil sampelnya. Diambil sampel hati. Sampel lambung tuh. Udah cukup. Ya cukup untuk membuat kita ngamuk loh tau. Yang bikin gue marah. Tuh kan gue diliatin. Gue diliatin orang di mobil loh tau. Ntar netizen ada yang bilang. Ya lo tahun 2016 kenapa gak kore-kore dulu? Eh gue dulu masih SMA. Sekarang orang udah pada pinter. Sosmed jaman dulu belum sekenceng sekarang. Sub indo by broth3rmax